Sejarah Gerakan Pramuka Sejarah Gerakan Pramuka diawali oleh berdirinya Organisasi Kepanduan Dunia atau BOISCON pada tahun 1907. Organisasi tersebut dikolopori oleh Lord Budden Powell yang kemudian mendapat julukan Bapak Pandu Dunia atau Save of the World Scout. Budden Powell mempunyai nama lengkap Robert Stephenson Smith Budden Powell, lahir di London pada tanggal 22 Februari 1857 dan meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 1941 di Nyeri, Kenya, Afrika. Gagasan Badan Powell menyebar ke seluruh dunia termasuk Belanda. Pada tahun 1912, Belanda membawa gagasan tersebut ke Indonesia dengan nama Netherlands Budvinders Organisasi atau NPO, yang kemudian hari berganti nama menjadi Netherlands Indies Budvinders Vereniging atau NIPV. Pada tahun 1916, lahirlah Organisasi Kepanduan Japanese Budvinders Organisasi atau NIPV yang diperakarsai oleh bangsa Indonesia, yaitu SP Mangkunegoro ke-7. Akhirnya JPO menjadi penyemangat pedirnya Organisasi Kepanduan yang lain, seperti Young Java Budvinders atau JJP, National Islam Budvinders atau NATIPU, Syarikat Islam Abdeling Budvinders atau SIAP dan Budvinders Muhammadiyah yang kemudian berganti nama menjadi Hizbul Waton atau HW. Istilah Budvinders merujuk dari nama Organisasi Belanda, sehingga penggunaan nama Budvinders untuk orang Indonesia dilarang adanya. Oleh karena itu, tokoh nasional dalam hal ini, Kiai Haji Agus Salim, mempunyai gagasan untuk mengganti istilah Patvinders menjadi Pandu atau Kepanduan. Dalam konon waktu 1950 sampai dengan 1960, banyak Organisasi Kepanduan tumbuh di Indonesia. 100 Organisasi Kepanduan yang terhimpun dalam 3 Federasi Organisasi, yaitu IPINDO, POPINDO, dan PKP. Pada tanggal 9 Maret 1961, Presiden Soekarno memberikan amanat pemimpin pandu di Istana Merdeka. Presiden Soekarno menyatakan, Pembubaran semua Organisasi Kepanduan di Indonesia Dan kemudian meleburnya menjadi Organisasi Baru yang bernama Gerakan Pramuka, Dengan tujuan mengefektifkan kepanduan sebagai komponen penting dalam pembangunan bangsa. Pembubaran semua Organisasi Kepanduan di Indonesia, Dan kemudian meleburnya menjadi Gerakan Pramuka, Disahkan dalam Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961. Kemudian pada tanggal 14 Agustus tahun 1961, Secara resmi Gerakan Pramuka diperkenalkan kepada masyarakat, Ditandai dengan penyerahan panci Gerakan Pramuka oleh Presiden Soekarno Kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Selaku Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka yang pertama, Yang kemudian dijuluki Bapak Pramuka Indonesia. Sejak saat itulah tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka.